Pemirsa sistem imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten sempat mati dan mengakibatkan antrian yang cukup panjang. Selain itu dampaknya adalah para penumpang mengantri 2 hingga 3 jam untuk diperiksa. Hingga Kamis malam, sistem pelayanan imigrasi penumpang masih terus diupayakan pulih. Akibat matinya sistem pelayanan, para penumpang yang kendak pergi maupun datang diperiksa secara manual. Antrian pun memanjang hingga akhirnya harus mengantri selama 2 jam lebih. Pihak imigrasi belum bisa memastikan kapan pelayanan sistem imigrasi akan beroperasi secara normal. Dan pemirsa bagaimana pelayanan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta saat ini? Kami sudah terhubung dengan rekan Hasnugara, maksud kami di Bandara Soekarno-Hatta. Selamat malam Hasnugara, apakah sistem pelayanan imigrasi saat ini sudah aktif kembali dan bagaimana pelayanan penumpang di sana? Ya, selamat malam baby dan juga pemirsa saat ini memang saya sedang berada di terminal di Bandara Internasional. Memang saat ini situasinya cukup kondisif karena memang rute penerbangan dari dan menuju luar negeri memang sudah semakin berkurang. Karena memang kita ketahui pada sore hari tadi memang cukup mengalami antrian panjang yang terjadi. bagaimana para penumpang yang tidak melakukan perjalanannya, penerbangan internasional maupun yang dari internasional terkendala dalam pelayanan paspor seperti itu. Kemudian juga memang kita berdasarkan data dari dirjen imigrasi melalui siaran presnya, terdapat memang adanya gangguan teknis dari sistem yang pada pusat data nasional, Kementerian Kominfo yang saat ini masih terjadi. Nantinya memang dirjen imigrasi akan memberikan informasi selanjutnya jika layanan pemeriksaan keimigrasian di pelayanan paspor kembali normal. Seperti itu, Deddy. Ya, Hasnugara, apakah pihak imigrasi sudah ada berbicara mengenai kenapa dan apa langkah selanjutnya untuk mengantisipasi hal ini terjadi lagi? Ya, memang berdasarkan informasi, tadi kita juga sudah melakukan konfirmasi kepada pihak imigrasi Bandar Konegatan. Memang saat ini belum ada informasi terkait dari para pejabat. Namun demikian, mereka memberikan siaran pres yang satu pintu, begitu, dari jenis keimigrasian. Berdasarkan memang mereka memberikan informasi bahwa layanan keimigrasian pada unit pelaksanaan teknis, seperti unit layanan paspor, pemeriksaan, baik itu kedatangan maupun keperangkatan, mengalami kendala. Hal ini memang merupakan imbas dari gangguan ke sisteman pada pusat data nasional PDN Kementerian Kominfo. Demi. Baik, terima kasih rekan khas Nugara melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Selamat bertugas kembali.